Fakta rumah mewah Rafael Alun di Manado dan Jogja. Tagihan PBB hingga luas capai 2.000 meter persegi. Dama Rafael Alun risam bodoh tengah menjadi perbincangan publik. Hal ini setelah anaknya, Mario Dandi Satrio, menganiaya anak pengurus GP Ansor, David. Setelah kasus penganiayaan itu mencuat, terungkap kekayaan fantastis ayah Mario Dandi. Rafael Alun diketahui merupakan pejabat pajak Eselon III Direktora Jenderal Pajak atau DJP. Namun, ia telah mengundurkan diri dari jawatannya itu setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. Tak hanya itu, kini Rafael Alun harus siap berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjelaskan terkait harta kekayaannya. Kekayaan fantastis Rafael Alun bisa dilihat dari rumah mewah yang ia miliki di sejumlah daerah, yakni di Manado dan Jogjakarta. Dihempun dari Tribunnews.com berikut penampakan rumah mewah Rafael Alun di Manado dan Jogjakarta. Dilansir dari tribun manado.co.id, Rafael Alun memiliki rumah mewah di Kelurahan Kleak, kecamatan Malalayang, kota Manado, Sulawesi Utara. Rumah tersebut bergaya Eropa dengan sentuhan Yunani di pilar pendopo rumah. Bagarnya terdiri dari beton dan besi, serta memiliki halamannya yang cukup luas. Diperkirakan rumah dengan dua lantai itu memiliki luas 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Kemudian ada taman di beberapa titik rumah dengan rumput dan bunga. Sementara itu, dua pohon pinus berada di kiri dan kanan rumah. Meski dikategorikan rumah mewah, pajak bumi bangunan atau PBB rumah tersebut hanya 300 ribu rupiah. Lurak leak Don Vinto Fordzani mengatakan, nominal PBB yang hanya 300 ribu rupiah itu disebabkan belum ada pergantian nama antara pemilik lama dan baru. Akibatnya, pemilik baru membayar dengan nilai sesuai ukuran rumah lama. Ujarnya, menurut taksirannya, nilai pajak rumah tersebut lebih tinggi dari 300 ribu rupiah. Untuk jumlah pastinya harus ada taksirannya dari Bapenda, imbuhnya. Don Vinto menuturkan, rumah tersebut tercatat atas nama Ernie Torondek, sedangkan pemilik lama bernama Rasit. Dikatakannya, keluarga Rafael Alun membeli rumah itu pada tahun 2009. Sementara, proses perombakan rumah tersebut rampung pada tahun 2011. Rumah mewah di Yogyakarta luas mencapai 2.000 meter persegi. Tak hanya di Manado, Rafael Alun juga memiliki rumah mewah yang terletak di Jalan Ganesha, Kelurahan Muja-Muja, Kementerian Umbul Harjo, Kota, Yogyakarta. Dilansir dari TribunJogja.com, rumah Rafael Alun tampak paling megah dibandingkan dengan rumah sekelilingnya. Lokasi rumah tersebut tak jauh dari kantor Kelurahan Muja-Muju. Pagar hitam setinggi 3 meter dan pagar tembok setinggi 4 meter tampak sangat rapat mengelilingi bangunan, sehingga tidak ada celah bagi orang di luar untuk sekedar mengintip kondisi di dalam rumah. Terima kasih. Terima kasih.